Salam jumpa lagi dalam 60 detik bersama Sang Sabda. Injil Lukas 9 ayat 43b sampai 45. Sang Sabda berfirman, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Pernyataan Yesus ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang Maha Kasih mengasihi kita umatnya dengan kasih yang sempurna melalui Yesus Kristus putranya yang ia relakan untuk menjadi manusia dan menderita serta wafat di kayu salib. Ialah kurban pelunas dosa kita. Maka dengan ini kita pun secara tidak langsung diundang untuk terus mengasihi Tuhan dan berupaya untuk mengasihi sesama dalam hidup setiap hari melalui kurban-kurban kecil yang dilaksanakan dengan tulus yang dimotivasi oleh cinta kasih. Tuhan memberkati.